Saudara menanggapi video exit poll pemilu di Melbourne, Australia, Ketua KPURI Hashim Ashari menegaskan bahwa pengumuman penghitungan suara hanya boleh disampaikan setelah pencoblosan di Indonesia bagian barat selesai dilakukan. Hashim meminta publik tidak menghiraukan rekaman hasil penghitungan suara WNI yang mengikuti pemilu 2024 di Melbourne, Australia berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 449 Ayat 5. Perkiraan hasil hitung cepat baru boleh diumumkan paling cepat 2 jam setelah pencoblosan di wilayah Indonesia bagian barat. Karena itu, segala bentuk pengumuman yang mendahului batas waktu maka dinyatakan melanggar aturan dan tidak valid. Hitungan suara, pemungutan suara di luar negeri apapun metodenya, baik POS, KSK, maupun TPS, penghitungan suaranya bersamaan dengan penghitungan suara pemilu di dalam negeri. Dengan demikian, kalau ada orang atau siapapun mempublikasikan ini hasil perlukan suara di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Sydney, di Jeddah misalkan ya, itu harus diabeikan karena penghitungan suaranya belum dimulai. Terima kasih telah menonton!